Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan. Mengenai apakah keadaan Ibu Putri sekarang, keadaan Ibu Putri sekarang sampai semalam. Sampai semalam, saya hampir setiap hari, setiap malam saya ketemu dengan klien kami, yaitu Ibu PC. Keadaannya sampai hari ini, tadi pagi saya juga masih mendapatkan informasi, psikolog klinis yang menangan Ibu PC masih datang dan melihat keadaan Ibu PC. Ibu PC, selama saya lihat setiap hari saya bertemu, Ibu PC masih dalam keadaan terguncang dan trauma berat. Saya setiap ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan, selalu melalui psikolog klinis. Ini harus saya sampaikan bahwa yang menangani adalah psikolog klinis yang ditunjuk oleh Polda Metro Jaya. Jadi setiap hari saya lihat kondisinya masih sulit untuk berkomunikasi dengan saya. Ini saya selaku penasihat hukum juga, sulit untuk bertemu beliau, berkomunikasi, bertemu selalu. Pertanyaannya tadi, ada memar, ada luka? Saya jawab tidak. Tidak ada sama sekali. Secara fisik, itu tidak ada sama sekali luka, tidak ada memar, tidak ada atau apapun yang disampaikan berdasarkan isu-isu yang ada saat ini. Jadi saya tegaskan, tidak ada. Saya lihat berkomunikasi memang selalu pertanyaan saya, saya melalui psikolog klinis. Itu pun kalau psikolog klinis tidak ada, saya hanya datang melihat, menyampaikan salam, meminta Ibu PC tegar, tapi Ibu PC terus menangis dan tidak bisa berkomunikasi. Mengenai panggilan LPSK, LPSK pertama kali kami mendampingi pertemuan hari Sabtu 2-3 minggu yang lalu itu di kediaman, saya mendampingi LPSK dengan Komnas Perempuan dan didampingi oleh psikolog klinis. Itu assessment, tapi saya melihat memang masih sulit untuk menjawab dan pada saat itu kami juga selaku kuasa hukum diminta untuk keluar. Itu tanggal 16 Juli, hari Sabtu dengan Komnas Perempuan. Komunikasi pada saat itu juga masih sulit. Setelah itu ada pemanggilan berikutnya yang sama-sama kita ketahui, kami hadir. Kami hadir mewakili Ibu PC menyampaikan bahwa Ibu PC belum bisa untuk memberikan keterangan di LPSK. Dan kami akan berkoordinasi untuk melakukan pemeriksaan atau assessment di rumah atau di kediaman Ibu PC. Oke, LPSK sudah menyetujui, waktunya, waktunya kapan kami juga tetap, ini harus tetap berkoordinasi dengan psikolog klinis yang menangani. Jadi apa yang disampaikan bahwa kondisi beliau sudah dilihat langsung juga oleh Komnas Perempuan maupun LPSK. LPSK. Jadi bukan kaya Ibu PC tidak mau menghadiri, kondisi saat ini belum memungkinkan untuk itu. Mengenai panggilan, pemeriksaan, pemeriksaan yang ada yang sebelumnya itu saya juga mendampingi dan psikolog klinis juga ikut mendampingi. Apa yang disampaikan pada saat pemeriksaan itu juga dilakukan di kediaman. Dengan terputus-putus karena kondisi Ibu PC masih terguncang, tetapi pelan-pelan ditanyakan dan sampai dengan tuntasnya pemeriksaan. Nah, panggilan sekarang, karena ini sudah beralih ke Dirtipidum, Baris Krim, dilimpahkan, kami sudah menerima panggilan untuk pemeriksaan Ibu PC yang harusnya hari ini. Kami juga sudah mengirimkan surat pemberitahuan ke penyidik bahwa karena keadaan Ibu PC saat ini belum bisa menghadiri panggilan dan pemeriksaan di Baris Krim. Dan kami mohon untuk melakukan koordinasi apabila ingin melakukan pemandilan atau pemeriksaan, kami berharap penyidik dapat memeriksa Ibu PC di kediaman dengan didampingi psikolog klinis. Itu yang kami minta. Saat ini kami tetap berkoordinasi dengan penyidik untuk dapat melakukan pemeriksaan. Karena proses ini kami juga minta agar dapat diproses dengan cepat. Artinya, Ibu PC dalam kondisi seperti ini memang sulit. Kami ingin juga mengajukan permohonan kepada penyidik, karena ini ada dua perkara, ada dua pemanggilan. Satu laporan kami, satunya laporan mengenai laporan dari pihak keluarga Y. Itu Ibu PC sebagai saksi. Kami ingin berkoordinasi dengan penyidik, agar pemeriksaan korban kekerasan seksual ini tidak dilakukan berulang-ulang. Karena akan mengingat terus kejadian yang dialami oleh korban. Inilah yang akan kami komunikasikan dengan penyidik. Karena di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, itu diatur bahwa boleh dilakukan rekam pada saat pemeriksaan dan tidak diulang-ulang lagi pemeriksaan. Ini sudah tiga kali pemeriksaan yang sudah dialami oleh klien kami. Setiap pemeriksaan itu, saya melihat sendiri selalu langsung down, selalu turun kondisinya. Saya tidak bisa menjelaskan kondisinya secara detail, karena itu pisau klinis yang bisa menjelaskan. Tetapi saya melihat sendiri kondisinya turun setiap pemeriksaan. Makanya kami akan bermohon kepada penyidik, apabila dilakukan pemeriksaan, klien kami, kami minta direkam agar pemeriksaannya tidak berulang. Karena korban kekerasan seksual ini sangat down apabila harus mengulang kejadian yang dialaminya. Demikian.